Setelah kita bersihkan, kita keringkan, karpetnya kita cuci. Beberapa waktu lalu, banjir melanda sejumlah kota besar di Indonesia. Akibatnya banyak kendaraan yang terendam. Maka diperlukan penanganan serius untuk mengembalikan kondisi mobil kembali layak jalan, terutama pada bagian interiornya. Halo, disini saya mau menjelaskan tentang cara penanganan mobil terkena musibah banjir. Jadi, yang pertama dilakukan itu adalah kita harus pastikan dulu mobil itu nggak konslet dulu. Jadi, jangan dinyalain dulu. Waktu pas terkena musibah, setelah musibah itu, kita pastikan mobil keadaan air udah dibuang dulu. Nah, lalu pastikan juga ke showroomnya. Jadi, memastikan kelistrikan dari si mobil itu udah bener, sudah tidak akan konslet lagi gitu loh. Jika misalkan bapak atau ibu nanti akan menyerahkan mobilnya ke kita untuk kita benah. Untuk jognya atau karpet dasarnya yang basah karena lumpur. Nah, jadi pertama yang kita harus lakukan itu adalah kita bongkar semua jognya sama beserta karpet-karpetnya. Nah, itu kita kuras semua. Jadi, kita liatin dulu apa yang terjadi kerusakan di bawah dasar di jog mobil tersebut. Jadi, semua udah tinggal busa, lalu kita nanti proses untuk pengeringan. Nah, proses pengeringan ini nggak sebentar. Dia harus normali matahari. Jadi, prosesnya itu cukup lama. Apalagi kita sekarang lagi musim hujan juga. Mungkin akan lebih lama, tapi estimasi waktunya sih sekitar 4-5 hari. Sama, kita pastikan dulu busanya yang semua ada di jog, di dudukan, di senderan itu kering. Karena kalau misalkan masih ada basah, itu akan jadi bau, mengeluarkan bau yang kurang enak. Nah, lalu baru kita aplikasikan ke mobilnya kembali, lalu jognya juga kita pasang sih kembali. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!